Hai Sahabat Kismis Zaman sudah serba teknologi Semua informasi bisa dicari di internet Hoa banyak bertebaran Dan privasi diumbar Teknologi memang layaknya dua mata pisau Satu membawa kemudahan Sekaligus membawa keburukan Gara-gara hal itu Pernah gak sih Mempunyai keinginan nostalgia Ia kembali ke masa lalu Dimana orang tua mengingatkan kamu Untuk tidak melakukan sesuatu Karena sebuah mitos Kira-kira seperti apa mitos-mitos tersebut Masih adakah yang pantang kamu langgar Hingga sekarang Sebelum kita melanjutkan video ini Jangan lupa untuk klik tombol like Subscribe Dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Cerita misteri Dari channel Kismis Mitos zaman dahulu Yang masih pantang dilanggar Jangan main di luar rumah saat sudah gelap Terutama main peta umpet Nanti dibawa pulang Genderwo Pernahkah kamu dinasihati seperti itu oleh orang tuamu? Reaksimu waktu kecil dulu Mungkin langsung lari tunggang langgang masuk rumah Bisa dibayangkan jika Genderwo Makhluk raksasa berbulu hitam lebat Ingin mengadopsi kamu sebagai anaknya Serem juga sih Sebenarnya tujuan orang tua zaman dahulu Tidak lain untuk menjaga Agar tidak tersat pulang Atau menjauhkan dari tindak kriminalitas pada malam hari Tapi mirisnya zaman sekarang Banyak anak muda Yang udah tidak takut sama Genderwo Dan wewe gombe lagi Benar gak sih? Jangan duduk di depan pintu Nanti tidak dapat jodoh Ini mungkin mitos yang paling ditakuti Anak gadis zaman dahulu Semacam kutukan Jika sudah dinasihati orang tua seperti ini Bukan karena orang tua gak mau anaknya menikah Tetapi jika kamu duduk di depan pintu Gimana orang mau masuk? Orang yang lewat pasti ada rasa sungkan Atau tidak etis jika harus melangkahimu Jika di dalam hutan jangan sembarangan Apalagi bicara kotor Ataupun buang sampah Adakah yang sampai sekarang masih belum berani klimbing Karena takut tersesat atau bertemu hal mistis Wajar jika kamu takut Dikarenakan beberapa lokasi juga memerlukan trik khusus Untuk bertahan di medan berat Selain itu tidak hanya saat berada di hutan saja Adab menjaga sikap saat mengunjungi tempat asing Merupakan hal yang wajib Dahulu mitos ini dihubungkan dengan penjaga Tempat tersebut yang tidak terima Dan dapat melakukan hal buruk pada kamu Misalnya tersesat atau terluka karena halusinasi Namun percaya atau tidak pada mitos itu Tetap harus ditaati Dimanapun kamu berada Tetap harus menjaga sikap Dan menghargai kepada siapapun Karena posisimu adalah sebagai tamu Jangan bersiul jika malam hari Mau dikunjungi hantu Masih ada yang sampai sekarang Takut dengan suara siulan Suara anak ayam Atau suara orang menyapu Menggunakan sapu lidi di malam hari Suara-suara tersebut Sangat erat hubungannya Dengan kemunculan sosok Yang sangat akrab kita dengar Sebagai kuntilana Padahal orang tua melarangmu Bersiul pada malam hari Hanya semata-mata Karena mengganggu orang yang sedang tidur Melarang menyapu pada malam hari Dengan sapu lidi Selain suaranya berisik Juga belum tentu akan sebersih Saat kita melakukannya pada pagi hari Pertanyaan yang timbul Kenapa dari banyaknya jenis makhluk halus Kuntilana harus dikaitkan dengan mitos ini? Menabrak kucing bakal sial 100 tahun Pada sinetron religi Biasanya kental dengan berbagai macam Azab kubur yang memberikan pandangan Pada penontonnya agar menghindari sesuatu Yang dilarang oleh agama Bagaimanapun Menyiksa bahkan sampai membunuh makhluk hidup Adalah salah Manusia diciptakan untuk hidup berdampingan Dengan berbagai macam makhluk ciptaannya Sehingga menyakiti sesama makhluk Tuhan Sengaja maupun tidak sengaja Harus dipertang jawabkan Orang tua dahulu memang memiliki cara unik Untuk menasehati kita Masih menurut sama mitos orang tua Ternyata tujuannya sangat baik Kisah-kisah yang terjadi ini Hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa Yang terjadi di sekitar kita Banyak hal yang tidak kita pahami Secara logika di dunia ini Namun bukan berarti Mereka tidak ada Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya Tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar Salam Kismis Terima kasih telah menonton!